persatuan umat itu bukan berarti satu umat ini harus satu madhab bukan berarti melebur dalam satu madhab madhab ini syafi'i saja atau maliki saja, hambali saja atau Hanafi saja atau organisasi ini saja yang lainnya tidak ada, tidak bisa bukan begitu persatuan umat para pemirsa muasala broadcast yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala selamat datang selamat datang bersama saya Isha Al-Khaf dan Alhamdulillah disini kita ditemani bersama Habib Saleh bin Muhammad Al-Jibri dan selamat datang di obrolan muslim Momen langka ini pertama kali ketemuan Masya Allah beruntung sekali apa kabar Habib? Alhamdulillah bagaimana perjalanan dari Solo ke sini cukup melelahkan karena kita naik mobil kebetulan kalau baru nyampe ini baru nyampe tadi sore Masya Allah baru nyampe ke Jakarta langsung di sini masalah broadcast Masya Allah kehormatan buat kita Habib bisa memancara Habib Masya Allah Jazakumullah khairan jazak Habib ini kan sudah 8 bulan muasala broadcast ini didirikan para pemirsa sudah mengikuti kita sekian ribu pemirsa sudah subscribe Alhamdulillah tapi belum tahu kita memperkenalkan tentang muasalah tentang muasalah muasalah itu sebenarnya apa sih muasalah jadi al muasalah itu par anunya ribarnya itu adalah majlis al muasalah baina ulama'il muslimin adalah forum komunikasi antar ulama' ulama' muslimin di Indonesia maupun juga di luar negeri dan itu adalah majlis bagaimana kita para alim ulama' ini bekerja sama bekerja sama untuk hal-hal yang bisa dimanfaatkan atau hal-hal yang manfaat untuk di tengah-tengah masyarakat di tengah-tengah umat dalam segala hal yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat maka ulama' salah satu bagian penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat harus bisa memberi sumbang seh hal-hal yang manfaat di bidang ilmu agama di bidang juga apa namanya teknologi yang mungkin bisa diambil dari para pengikut-pengikut ulama'nya di bidang pendidikan di bidang kemaslahatan umat lah gitu awalnya itu siapa yang mendirikan muasolah maksudnya yang punya ide yang memberi perintah pendirian muasolah ini siapa jadi gini kita pada tahun 2007 itu membuat sebuah multakok namanya multakok ulama' pertemuan para ulama' yang diadakan di geria sahabah sana di puncak di sisarwa itu kebetulan kita kedatangan tamu agung guru mulia al-habi Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh sebelumnya kita sudah tahu bahwa habi Umar mau datang ke Indonesia untuk beberapa hari maka Al-Fakir dengan beberapa teman-teman berfikir bagaimana momen penting ini kita bisa berjumpa dengan habi Umar untuk berdiskusi tentang kondisi umat dan yang istilahnya yang paling berkepenten untuk bisa berdiskusi dengan habi Umar ini ya para alim ulama' sehingga kita undang ulama' ulama' dari mulai Banyuwangi ujung Jawa Timur sana hingga sampai ke Jawa Barat ke Tasik ke Cirebon ke Sukabumi dan juga di Jawa Tengah sampai Nusantara waktu itu juga hadir dari Singapur hadir dari Malaysia hadir beberapa provinsi di Kalimantan Sumatera ada Aceh itu kemudian kumpul kurang lebih ada 300 ulama' di kusma' itu selama tiga hari selama tiga hari hasil dari diskusi itu kita berfikir bahwa jangan sampai selesai diskusi kemudian kita selesai lah bubar begitu saja maka perlu kita adanya forum komunikasi yang intent terus menerus berkelanjutan dan di follow up dengan sebuah kerja yang real menghadapi berbagai macam permasalahan umat yang selalu akan berganti-ganti ya permasalahan itu maka akhirnya muncul ide lah Habib Umar menamakan forum tersebut Majlis Al-Muasalah Baina Ulama'il Muslimin gitu jadi dari pertemuan tadi supaya mengingkat antar ulama' tadi kenapa urgensinya apa adanya Majlis Muasalah urgensinya itu gini bahwa sebenarnya ulama' inilah yang punya amanah yang dapat amanah besar dari Allah dari Rasulullah ya mengenai tanggung jawab ya menyelesaikan ya menyelesaikan berbagai macam problematika yang terjadi kalau kita tengok di dalam dasar-dasar Islam Quran dan Sunnah bahwa tentunya Zuhar al-Fasad fil barri wal-bahar bimakas sabat aidinas kerusakan yang ada di daratan di lautan itu semuanya kan karena olah-olah tangan manusia yang tidak menjadi insan yang bertakwa karena mereka jauh dari Al-Quran jauh dari Sunnah terjadinya dekandasi moral yang luar biasa menelanda dari semua kalangan dan semua aspek ya dari yang muda yang tua bahkan dan remaja-remaja kemudian selain itu juga kemerosotan nilai-nilai keagamaan bahkan juga ilmu-ilmu agama yang sudah banyak orang terutama di negeri kita ini ketinggalan jauh kita yang dahulu Indonesia ini jadi rujuan fatwa-fatwa di berbagai bidang dan dari luar negeri tanyaannya dengan ulama-ulama Indonesia di zaman-zamannya Sheikh Nawawi Bantani Sheikh Atur Musi ya gitu ya tapi terus turun jadi kita ini ketinggalan di bidang keilmuan ketinggalan di bidang apa namanya moral ketinggalan di bidang apa namanya hal-hal yang bisa berkiprah di tengah-tengah umat negeri dalam negeri dan luar negeri dari situlah keprihatinan itu yang muncul ya kemudian juga terjadinya perpecahan yang kita tahu sendiri antar umat ini membuat kebingungan di tengah-tengah umat sebenarnya bagaimana mereka harus melangkah bagaimana harus memilih bagaimana mereka harus menentukan maka inilah ulama ini yang paling bertanggung jawab untuk menjawab itu semuanya dan tidak mungkin bisa sendiri-sendiri untuk menjawab begitu permasalahan besar itu maka perlu ulama itu berkumpul dengan satu majlis dan gerakan yang positif yang bisa dirasakan manfaatnya itu oleh umat insyaallah karena memang yang menjadi problematika umat muslim sekarang itu adalah perpecahan yang terjadi diantara kita sehingga kita terlihat lemah padahal sebenarnya kuat bersatu betul Allah SWT juga berkumpulkan dengan ajaran dengan ajaran ajaran Allah kita akan kuat dan kita tidak akan bisa dipecah-pecah karena kita punya guidance yang jelas jangan kita berpisah-pisah maka kalau kita berpisah-pisah bercerai-berai tentunya akan melemah dan hilangnya kewibawaan dan juga tidak adanya pertolongan Allah kepada diri kita sangkata min aynillah jatuh dari pandangan Allah karena kita bercerai-berai benar-benar lantas kira-kira apa kegiatan muasola atau langkah muasola untuk menyatukan umat islam ini untuk menyatukan para ulama ini yang sekarang berbeda-beda karena mirisnya juga ada barangkali ulama yang bukan membawa kepada Allah SWT tapi membawa kepada dirinya membawa kepada kelompoknya ada cuma kita mungkin umat islam menilainya gimana ya kita butuh lah majlis muasola ini sebagai persatuan setuju sekali dengan pendapat apa langkah-langkah untuk menyatukan program muasola ini banyak hal yang kita sudah lakukan dan yang insya Allah akan kita lakukan yang diantaranya kita sudah lakukan itu adalah adanya pertemuan-pertemuan ulama baik pertemuan secara internasional yang kita lakukan biasanya setahun sekali ada juga pertemuan yang secara nasional para ulama-ulama itu yang mana kita berdiskusi kepada beliau tentang masalah-masalah kekinian masalah-masalah kekinian supaya ulama itu memiliki pendapat yang satu di dalam menghadapi berbagai macam permasalahan kekinian itu kemudian juga kita adakan saling silaturahmi jadi kita berkunjung para pengurus masalah ini kita berkunjung ke pesantren dan ketika kita berkunjung kepada satu pesantren bukan satu pesantren itu saja yang hadir dalam pertemuan itu pesantren tersebut di sekitarnya itu mengundang para ulama-ulama ya para usat-usat yang berbagai daerah di situ kita kumpul di satu pesantren di situ kita berdiskusi kepada beliau beliau itu dan tentang masalah persatuan dan kesatuan masalah kita saling berbagi pengalaman dari hal-hal yang kelebihan-kelebihan satu dengan yang lainnya meredam perpecahan dan sebagainya kemudian juga kita membuat dauroh 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 itu seperti kursus-kursus singkat gitu ya dengan mendatang kendara sumber seminar macam kita seminar semacam kita mengadakan pelatihan-pelatihan dauroh-dauroh di berbagai daerah menurut kemampuan masing-masing dengan mendatang kendara sumber terutama waktu kita punya tamu-tamu kita pernah membuat dauroh masalah manajemen pesantren kita pernah membuat dauroh mengenai masalah akidah islam membuat dauroh mengenai masalah tarbiah tarbiah tul awlat anak-anak membuat dauroh berbagai macam hal lah isu-isu yang terjadi itu kekiatan yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah efektif sekali adanya kerinduan para ulama-ulama rahani ulama-rabbani yang terutama ketika kita datang tamu-tamu dari luar negeri dari Tahrim juga dari Mekah Mekah Romah atau dari berbagai teman-teman yang ada dari Timur Tengah yang pernah dari yang dari Syria juga ada dari Yordan ada kita silaturahmi bawa-bawa beliau-beliau yang tentunya tidak ada hubungan dengan masalah politik apalagi hal-hal yang sifatnya radikalis kita tidak bicara hal-hal itu semua kita hanya berbicara mengenai masalah pendidikan tarbiyah islamiyah akhlakul karimah kemudian mengenai meningkatkan juga dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah umat untuk bagaimana pencerahan manusia ini menjadi insan-insan yang bertakwa untuk menyatukan umat islam ini tentu bukan langkah yang buddha pasti ada banyak tantangan ada banyak kering tangan kira-kira tantangan terbesarnya apa ketika menjalani atau memimpin muasoleh jadi adanya asobiyah jadi kita ini seperti tadi kau katakan bahawa orang itu mengajak kepada ila tilqai nafsihi pada dirinya pada kan misalnya ud'u ila sabili rabbika ila sabili rabbika kita mengajak orang itu adalah ad'u ilallah sebenarnya soal soal ad-da'wah itu ilallah mengajak orang itu ke Allah bukan mengajak orang kepada golongan atau mengajak orang kepada dirinya apa lagi atau mengajak orang kepada organisasi tertentu tapi ad-da'wah ilallah mengajak orang kepada Allah nah apabila orang itu mengajak orang kepada Allah dan memang tidak ada kepentingan-kepentingan hal-hal yang sifatnya duniawi insyaallah akan bisa bersatu tetapi kalau sudah kita berbicara kepada hal-hal yang sifatnya kemaslahatan atau kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok dan sebagainya itulah yang jadi gendala kemudian orang itu harus legau dalam hatinya itu besar hati besar hati bahwa semua orang punya kelebihan dan kelebihan itu bisa kita ambil pelajaran ya kita jangan mencari perbedaan tapi kesamaan kita jauh lebih banyak ya perbedaan itu ya kita saling toleransi kita toleransi terhadap perbedaan ya kemudian yang bersama yang sama-sama inilah kita bisa buat kerjasama kita kerjasamakan yang berbeda kita apa namanya kita saling legau antara perbedaan satu dengan yang lain tidak mungkin persatuan umat itu bukan berarti satu umat ini harus satu madhab bukan berarti ketika di zaman khalifah di zaman beliau membaca kitab muataknya Imam Malik dan juga madhab yang dimiliki oleh beliau sangat luas dan sangat bagus sekali maka maka khalifah amir saat itu mengatakan kepada Imam Malik saya sebagai khalifah amir mu'minin akan mewajibkan semua yang di bawah kekuasaan saya ikut kamu dan saya akan larang madhab-madhab yang lain untuk berkembang saya tutup mereka dan harus ikut kamu mestinya sebagai seorang imam digitu kan kalau ya orang yang tidak perlu percerakaan luas dan tidak punya kepentingan Allah dan Rasulnya wah senang sekali karena kitabnya dipakai oleh khalifah dan diwajibkan semua ikut beliau kan gitu kan tunduk semua dengan fatwa-fatwa beliau tapi imam malik justru menandak malah takut malah takut malah takut malah nakatkan ya khalifah kalau antum melakukan seperti itu takut fitnah fil umah kamu akan bikin fitnah di umat fitnah besar kenapa kenapa kamu bikin fitnah besar iya pemahaman koran dan sunnah yang sudah menjadi madhab umat itu sudah banyak disana ada apa namanya madhab-madhab yang lain yang pemahaman-pemahan hadis yang sampai kepada mereka mungkin belum tentu sampai dengan saya pemahaman yang sudah sampai kepada mereka tidak ada dalam pemahaman saya sudah mereka sudah punya madhab masing-masing perjalanan sesuai dengan itu siapa yang mengikuti saya dengan ikhlas silahkan siapa yang mengikuti sana dengan ikhlas silahkan begitulah imam malik katanya nah kalau orang itu memiliki toleransi yang seperti itu luar biasa imam syafi'i itu pernah beliau sholat dengan murid-muridnya sholat subuh itu dan dipersilahkan masyarakat karena imam dateng kan masyarakat itu pada berkumpul kepingin jumpa imam syafi'i dan mendengarkan ceramahnya pengajiannya gitu sambil juga murid-muridnya juga ketika beliau imam di masjid itu beliau tidak gunut tidak gunut selesai salam murid-murid setianya mengatakan raja'ta'an madhabi ya imam kamu meninggalkan madhab kamu kan kusunah maka jadi salah ba'at bin abad as-salah kalau kamu tidak gunut kan sudut sahwi dalam madhab syafi'i kan sah salatnya cuman meninggalkan ba'at bin abad as-salah sudut sahwi imam malik imam syafi'i meninggalkan gunut itu sehingga ditanya itu kalau meninggalkan kunut kembali itu kamu sudah pindah madhab enggak saya tetap bermadhab dan berpendapat bahwa kunut itu adalah sunnah dan kalau ditinggalkan memang kena sudut sahwi walaupun salatnya sah kenapa saya tinggalkan di samping ini masjid ini ada kuburan imam Hanafi samping masjid saya ini ada kuburan imam Hanafi disitu karena ada kuburan imam Hanafi disitu saya tak adab dengan imam Hanafi yang beliau tidak gunut maka saya di masjidnya saya tidak gunut untuk ihtiraman dengan kubur imam Hanafi imam Hanafi sudah meninggal anak aman beliau memiliki apa namanya keluasan hati yang seperti itu jadi begitulah mestinya di kalangan para ulama ulama kita berpegang teguh dengan mantab kita boleh tetapi kita menghormati yang lainnya kalau memang kau punya pendapat seperti itu silahkan saya punya pendapat seperti ini kita saling menghormati yang kita bersama-sama yang kita tidak ada ikhtilaf disini ayo kita kerjasama untuk le'elak kalimatillah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Habib Habib tadi kan Habib bilang waktasimu bihablillah hablillah ada satu hal yang kita pegang bersama-sama mazhab safi megang itu mazhab Hanafi megang itu mazhab abalim apa pegangan itu yang menyatukan semua mazhab itu menjadi satu kan gini ya perbedaan yang terjadi itu di dalam para imah itu kan perbedaan furu'iyah hal-hal yang sifatnya cabang-cabang bukan hal yang pokok-pokok walaupun memang boleh saja terjadi perbedaan usul artinya yang pokok-pokok yang tidak sampai orang mengeluarkan dari Islam gitu justru dengan perbedaan yang furu'iyah ini itu adalah rahmat untuk umat kalau itu mazhab itu hanya satu itu malah kita kerepotan umat ini malah jadi kerepotan karena di luasnya bumi ini suasana dan kondisi yang berbeda-beda kadang-kadang perlu adanya fatwa-fatwa yang lain yang luas yang tidak keluar daripada usulnya yang tidak keluar dari dari nas-nasnya tapi ada rujuan ulama yang berpendapat di situ contoh mamanya ya imam syafi'i itu berpendapat bahwa menyentuh awlamas itu menisa menyentuh perempuan yang membatalkan wudhu itu ya kayak gini aja menyentuh kayak gini patal wudhunya tapi kalau imam malik kan mengatakan menyentuh di dalam Al-Quran di situ lamas itu artinya jimak bersetubuh bukan menyentuh kayak gini itu pendapat imam malik kan dengan dalil dikuatkan dengan dalil hadis Rasulullah nah ketika kita nanti di haji kita dalam keadaan pakai-pakaian ikhram tangan kita terbuka kaki kita juga terbuka di situ juga ada tawaf itu campur aduk laki-laki perempuan kalau kita ini berdosa-dosaan kalau tidak waktu pandemi dulu itu itu kita susah untuk menjaga diri kita tidak tersentuh tangan kita dengan perempuan ajanib yang bukan mahrum kita kalau imam syafi'i katakan kan batal ketika kita batal kita harus berwudhu karena syarat sahnya tawaf adalah wudhu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil kalau kita sentuh wanita batal menurut imam syafi'i kita hadas kecil harus berwudhu jauh wudhunya begitu selesai wudhu kita sampai itu batal lagi kita wudhu lagi bisa pingsan tidak jadi tawaf ternyata ada pendapat imam malik atau juga ada pendapat dari ashab syafi'i yang mengatakan tidak batal kalau tersentuh bukan menyentuh tapi tersentuh adalah dari pendapat itu rahmah jadian kita dari situ kita ringan bahwa kita boleh tidak batal waktu kayak gitu jadi enak bahwa perbedaan pendapat itu justru paling bagus nah majelis semua soal ini kita ini tidak berbicara mengenai masalah hal-hal yang khilafiyah yang disitu kalau pun ada perbicaraan khilafiyah kita pembicaraannya memang dalam diskusi forum forum keilmuan keilmiah yang kita membahas tentang masalah hal-hal yang kayak gitu solusi ataupun juga membuat keluasan para umat di dalam menghadapi atau menanggapi perbedaan dari furuhiyah yang terjadi itu kita berfikir bagaimana umat ini terutama di ulama' mereka itu punya potensi besar ulama' mereka ada yang ahli nahu dengan metodenya yang bagus ada yang ahli dalam muhadathah dengan metodenya yang bagus ada yang mereka punya metode lagi yang bagus tentang pengajaran kitab kuning yang baru terobosan baru secara singkat ada mereka punya terobosan baru tentang bagaimana menghafal Quran dengan cepat menghafal Quran dengan berbagai macam metode yang bisa sampai tahu pada ayat-ayatnya dan sebagainya dan inovasi-inovasi metodologi ini besar dari hal yang luar biasa ada juga di bidang pertanian yang mereka miliki ada lagi ulama' bisa menemukan mengenai masalah bagaimana melihara kambing yang baik dan bagaimana menghasilkan susu kambing yang bagus sapi yang bagus untuk kepentingan umat juga pertanian ya itu potensi yang ada di pesantren itu itulah yang kita gali yang nanti kita bisa majelis mahasalah sebagai facilitator untuk bagaimana mereka mengambil manfaat itu dari yang lain-lainnya disebarkan melalui majelis mahasalah ya mediator untuk penyebaran penyebaran itu forum untuk saling kini potensi saya ini potensi saya kamu mengambil ini kamu mengambil ini sehingga akan berkembang kemanfaatan untuk umat kita kalau itu dijadikan berlomba-lomba dalam kebaikan masya Allah langkah ini saya pernah menemuin menghafal bagaimana caranya menghafal Quran dalam sebulan masya Allah metode lain menghafal Al-Quran semudah membalikan telapak tengah masya Allah ada lagi yang baru lagi menghafal Quran semudah senyum masya Allah itu kan jadi berlomba-lomba masya Allah kira-kira target muasalah lima tahun ke depan itu apa kita kita melihat ya kalau kondisi mudah-mudahan Allah cepat hilangkan pandemi ini sehingga kita akan bisa berkiprah lebih luas tidak adanya berbagai macam gendala karena kalau sudah pandemi seperti ini kita selalu membuatnya adalah online seperti kita sudah melakukan bahwa kita online dalam tapi untuk ke depan insya Allah kita akan membuat daurah-daurah terutama putra-putra kiai putra-putra kiai terus kita akan intens untuk kita ajak daurah baik daurah yang kita lakukan di dalam negeri juga daurah yang kita lakukan ke luar negeri ya kemudian juga putra-putra kiai terutama bagaimana bisa menuntut ilmu di negeri-negeri hadromo terutama disana nanti belajar da'wah disana belajar tasawuf disana belajar yang kira-kira lebih lebih dibandingkan yang ada di Indonesia kalau ilmu-ilmu di Indonesia seperti ilmu fikir ilmu tenahu itu luar biasa di Indonesia sudah bagus tapi ada hal-hal yang terutama di dalam masalah metodologi da'wah dan tarbiah kemudian keberkahan yang ada disana luar biasa itu kita akan terus sambungkan terus sambungkan para ulama-ulama dan putra-putra putra-putranya untuk kesana baik putra atau putri disana sudah ada Alhamdulillah itu yang kita lakukan itu yang kita lakukan dan demikian juga kita akan membuat database mengenai kelebihan-kelebihan bondok-bondok pesantren dengan berbagai macam bidang masing-masing dan itu nantilah kita akan sebarluaskan ke anggota para ulama dan pesantren yang sudah bergabung di majlis masalah ini insyaAllah 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 Habib Habib kira-kira tuh struktur majlis masalah itu kayak gimana majlis masalah itu ada pusat ada juga daerah gitu kalau yang di pusat ini sebenarnya daerah dengan pusat itu strukturnya hampir sama hanya saja kalau pusat ya terletaknya di pusat yang nanti akan memonitor dan menguatkan yang ada di daerah adanya majlis suro ya dewan suro dewan suro itu ada koordinatornya kemudian di bawah dewan suro ini ada yang namanya majlis koordinator dari bidang-bidang sekutifnya ya seperti tanfidyahnya gitu ya ada bidang dakwah ada bidang media ada bidang pemuda dan wanita ada bidang terjemah ada bidang masalah event-event dauro multako penyelenggara itu gitu kemudian juga ada bidang apa namanya kepesantrenan lembaga kemudian ada bidang humas itu terus nanti di tiap-tiap bidang ini tiap-tiap bidang ini itu dia membawahi bidang yang ada di daerah dengan bidang yang sama daerah nanti kan ada juga ada berapa daerah yang di cover ya kita targetnya 34 provinsi walaupun sekarang ini sekarang hanya ada 10 provinsi mungkin yang belum masuk di luar negeri tapi sudah ada yang luar negeri alhamdulillah sudah ada di Singapura sudah ada Malaysia Malaysia Thailand sudah kita ada majlis masyarakat di Indonesia di Indonesia di Jakarta ini tempat kita duduk ini tempat siaga ini siaga masyarakat masyarakat sudah sampai luar negeri masyarakat itu koordinasinya gimana maksudnya ke banyak cabang itu jadi kita kan alhamdulillah adanya telekomunikasi ini kan memudahkan dulu sebelum kita kena pandemi ini kita ada rutin lah pertemuan dengan teman-teman ke Singapura nanti gabung-gabung yang di Asia Tenggara kita kumpul disana kita ke Thailand nanti kumpul disana secara langsung secara offline tapi sekarang online lah kita buat pertemuan-pertemuan seperti itu wajib 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 kalau kita lihat di Indonesia ini kan majlis pertemuan ulama ada yang katakanlah sudah lumayan besar itu ada majlis ulama Indonesia kemudian adatul ulama Muhammadiyah nah perbedaan muasola dengan yang lain-lain ini apa? jadi majlis muasola ini adalah bukan majlis pengganti ataupun pesaing apalagi tapi majlis untuk koordinasi untuk kita masing-masing dari organisasi ini kita kumpul bersama-sama kita sebagai penjebatan mereka pada potensi-potensi beliau-beliau itu dan juga kerjasama kita kerjasama dengan Nahdutul Ulama kita kerjasama dengan berbagai macam organisasi Islam seperti itu yang kita lakukan bukan majlis punya pesaing ataupun pengganti karena masing-masing beliau-beliau itu kan punya potensi-potensi yang harus kita sebarluaskan di tengah-tengah umat jadi selama kita bisa bekerjasama kita bekerjasama dengan baik kita tidak akan bersaing sama sekali dan masing-masing dengan kesibukannya atau barangkali di pesantren tidak akan mengganggu kesibukan kiai tersebut di pesantrennya nah di sisa waktu yang beliau miliki kita gunakan bersama-sama untuk mengembangkan majlis semua dan potensi yang beliau miliki yuk kita ambil untuk kita sebarluaskan di berbagai wilayah yang banyak kalau beliau punya potensi besar metodologi yang jitu tadi itu seperti menghafal Quran metodologi dalam nahu metodologi dalam bahasa Arab itu dalam berbagai hal ya tadi ini saya katakan seperti pertanian pertanakan dan sebagainya kalau untuk beliau sendiri kan jariahnya kurang nanti harus disebar kita sebarluaskan melalui majlis semua salah karena majlis semua salah bisa punya jaringan banyak kemana-mana gitu ketuanya pertama antung ditunjuk Habi Umar sebenarnya Habi Umar tidak suka menamakan itu ini ketua atau apa ya seperti rujuan dan sebagainya ya istilahnya Khadim saja lah tapi kan koordinator kemudian siapa yang kedua siapa saja yang pernah menjadi jadi dulu itu pertama waktu pendirian itu sebagai koordinatornya Al-Faqir gitu ya kemudian Habib Muhammad Al-Junid yang ditarim itu kemudian pernah Habib Hamid Al-Qadri sekarang ini kembali lagi ke saya untuk menjadi koordinator di Dewan Surah Masjid Semua Salah nanti di wilayah provinsi dan wilayah kabupaten masing-masing ada koordinator koordinatornya Masya Allah Semoga jaya terus Masjid Masjid dan jadi wasilah hidayah buat banyak orang jadi wasilah persatuan buat Umar Islam jadi semakin ada yang ingin disampaikan barangkali Habib sebagai penutup dari majelis muasala untuk para pemirsa muasala berurikas ini saya harapkan dukungan dari para pemirsa berurikas ini untuk mengikuti berbagai macam program-program media sosial media iklam yang dilakukan oleh majelis muasala dan kemudian yang kedua kritik dan saran karena tidak ada yang sempurna untuk bagaimana bisa disampaikan untuk kita semuanya kira-kira apa yang dibutuhkan untuk masyarakat yang mungkin kita belum menyajikan kita belum khidmat kepada masyarakat silahkan para pecinta-pencinta majelis muasala dan medianya dan mungkin ide-ide yang lain kita terbuka dengan senang hati untuk menerima saran dan kritikan gitu insyaAllah insyaAllah jazakullah khair jazak abib salih bin muhammad al jufri mudah-mudahan lancar terus jaya terus muasala insyaAllah jazakullah khair fajar kameramen dan juga para kru terima kasih banyak terima kasih banyak juga pemirsa muasala broadcast yang dari mati Allah sudah menyimak saya Isa Al-Kaf mohon nundur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam